Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Santri Story Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas karomah dari Syaihona Khalil Atau lebih biasa dikenal dengan nama Mbah Khalil Bangkalan Istilah karomah sendiri berasal dari bahasa Arab Secara bahasa, istilah karomah bisa diartikan mulia Syekh Tahrir bin Saleh al-Jazairi dalam kitabnya Jawaihirul Kalamiyah Mengartikan kata karomah adalah perkara yang luar biasa Yang tampak pada seorang wali atau orang-orang yang sudah sangat dekat dengan Allah Seperti karomah yang ada pada diri Mbah Khalil Sangatlah banyak karomah yang beliau miliki Baik yang diketahui umum maupun karomah yang tersembunyi Berikut beberapa karomah yang dimiliki oleh Mbah Khalil Bangkalan Mbah Khalil mengubah arah Qiblat masjid Ketika itu, Mbah Khalil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau Yakni Kiai Muntoha Ketika melihat arah Qiblat Mbah Khalil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah Qiblatnya Sebagai orang alim, Kiai Muntoha mempunyai alasan tersendiri dalam menentukan arah Qiblat Beberapa argumen ditunjukkan kepada Mbah Khalil untuk memperkuat pendapatnya Melihat menantunya itu masih tetap mempertahankan pendapatnya Lantas Mbah Khalil hanya tersenyum Sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantunya tersebut Kemudian Mbah Khalil mengambil kayu Untuk melubangi dinding dan meminta Kiai Muntoha untuk melihat lubang tersebut Betapa kagetnya Kiai Muntoha Setelah melihat lubang itu Ternyata terlihatlah Ka'bah dengan sangat jelas Akhirnya Kiai Muntoha pun sadar Bahwa pendapatnya salah Dan langsung merubah arah Qiblat Sesuai dengan pendapat dari Mbah Khalil Pangkalan Mbah Khalil menyelamatkan perahu tenggelam Karomah lain dari Mbah Khalil yang diluar nalar manusia yaitu Beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengisi pengajian di pesantren Mbah Khalil melakukan gerakan yang terlihat aneh Setelah melakukan gerakan yang menurut para santri itu aneh Secara tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyuk Cerita ini dituturkan langsung oleh Kiai Haji Ozi Para santri pun heran dan penuh tanda tanya dalam hati Melihat apa yang dilakukan oleh Mbah Khalil Sedangkan Mbah Khalil sendiri Cuman cuek dan tidak bercerita apapun kepada para santri yang melihatnya Para santrinya pun tidak ada yang berani bertanya kepada Mbah Khalil Mbah Khalil pada saat itu langsung meninggalkan santrinya Dan masuk ke dalam rumah untuk berganti baju Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian Ada seorang nelayan soan ke Mbah Khalil Untuk mengucapkan terima kasih karena pertolongan dari Mbah Khalil Si nelayan bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah laut Kedatangan nelayan itu membuka tabir Ternyata Mbah Khalil waktu itu sedang mengeluarkan karomahnya Menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah Dengan karomah yang dimiliki Dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan Cerita ini dipaparkan langsung oleh Kiai Haji Ozi Yang sekarang tinggal di Sleman Mbah Khalil menyembuhkan orang lumpuh seketika Dalam buku yang berjudul Tindak Lampah Promok Kiai Syekh Ahmad Jauhari Umar menerangkan Bahwa Mbah Khalil Bangkalan adalah termasuk salah satu gurunya Yang mempunyai karomah luar biasa Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut Suatu hari ada seorang keturunan China mengalami sakit lumpuh Padahal ia sudah dibawa berobat kemana-mana Namun belum juga sembuh Lalu ia mendengar bahwa di Madura Ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit Kemudian pergilah ia ke Madura Yakni ke Mbah Khalil untuk berobat Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh empat orang Di tengah perjalanan Ia bertemu dengan orang Madura yang sama sedang ditandu Karena kakinya habis tertimpa pohon besar Lalu mereka pun sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Khalil Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan Kira-kira jarak mereka kurang dari 20 meter lagi dari rumah Mbah Khalil Muncullah Mbah Khalil dalam rumahnya Dengan membawa pedang seraya berkata Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian Melihat hal tersebut Kedua orang sakit tersebut panik ketakutan Dan langsung lari Tanpa ia sadari sedang sakit Karena Mbah Khalil terus menenteng pedangnya Dan membentak-bentak mereka Akhirnya tanpa disadari Mereka berdua pun seketika sembuh Pencuri timun tidak bisa duduk Pada suatu hari petani timun di bangkalan mengeluh Timun yang siap panen selalu raib dipanen maling Kejadian tersebut berlangsung lama Akhirnya para petani bermusyawarah Untuk soan ke Mbah Khalil Sesampainya di rumah Mbah Khalil Sebagaimana biasanya Kiai sedang mengajar ngaji di pesantrenya Salah satu dari petani langsung menceritakan Kejadian tersebut kepada Mbah Khalil Dan meminta Kiai Khalil untuk mencarikan solusi untuk mereka Kebetulan ngaji beliau sampai pada kalimat Koma Zaidun Salah satu contoh pelajaran Nahu Yang artinya adalah Zaid berdiri Lalu serta-merta Mbah Khalil berbicara Sambil menunjuk Lafadz Koma Zaidun Karena pengajian ini sampai Koma Zaidun Maka Lafadz Koma Zaidun ini saja Yang dipakai sebagai penangkal untuk para pencuri Tutur Mbah Khalil dengan tegas dan mantap Sudah Pak Kiai? Ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya Ya sudah Jawab Mbah Khalil tegas Keesokan harinya Betapa terkejutnya mereka Melihat sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus di tengah sawah Tidak bisa kemana-mana Dan juga tidak bisa duduk Akhirnya para penduduk berdatangan ingin melihat maling tersebut Maling itu tetap berdiri dengan muka pucat Karena ditonton banyak warga Ada rasa kasihan melihat kawanan maling tersebut Salah satu dari petani bergegas menemui Mbah Khalil Dan oleh Mbah Khalil diberi obat penangkal Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu Akhirnya para maling itu pun dapat duduk seperti sedia kalah Para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak mencuri lagi Sejak saat itu Petani timun di bangkalan menjadi aman dan makmur Sebagai rasa terima kasih Petani pun sepakat menyerahkan hasil panen ke pondok pesantren berkarung-karung jumlahnya Mbah Khalil melindungi calon santrinya dari musibah Pada kisah fakta namun nyata yang lain Mbah Khalil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah Padahal Mbah Khalil sendiri sedang berada di bangkalan Sementara si calon santri berada di tengah hutan alas roban Batang Pekalongan Menurut cerita si calon santri yang bernama Muhammad Amin Ia berangkat dari Kempek, Cirebon Bersama dengan lima orang temannya menuju Madura Untuk berguru kepada Mbah Khalil Mereka tidak membawa pekal apa-apa Kecuali beberapa lembar sarung Baju dan celana untuk tidur Golok Serta titikan Titikan adalah alat pemantik api yang terbuat dari batu Setelah berjalan kaki berhari-hari Menerobos hutan dan menyeberangi sungai Mereka sampai di tepi hutan roban Di luar kota batang Pekalongan Hutan itu terkenal sepi dan angker Sehingga tidak ada seorang pun yang berani merambahnya Banyak juga kawanan perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu Menjelang malam Tatkala enam orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur Tiba-tiba muncul sosok laki-laki Tiba-tiba muncul sosok laki-laki Namun karena tampangnya biasa-biasa saja Mereka tidak menaruh curiga Bahkan orang itu kemudian bertanya Apa mereka punya titikan? Karena ia akan menyulut rokok Namun setelah benda itu dipegangnya Ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus Sehingga sulit dipakai untuk membuat api Masih perlu dibikin kasar sedikit Kata orang itu Sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya Lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi dua Terbelalak mata enam orang calon santri Mbah Holil Menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu Mereka mulai gemetaran dan ketakutan Serahkan barang-barang kalian Tegas orang itu Muhammad Amin yang paling berani diantara mereka menjawab Kalau barang-barang kami semuanya diambil Kami tidak bisa melanjutkan perjalanan Untuk sampai ke Bangkalan Mendengar kata Bangkalan Orang itu tampak was-was Mengapa kalian mau ke sana? Si perampok balik bertanya Kami mau berguru kepada Mbah Holil Jawab Amin Tersentaklah laki-laki itu Wajahnya langsung pucat Bibirnya menggigil Dan tubuhnya gemetar Jadi kalian mau nyantri sama Mbah Holil Betul Pak Kita mau nyantri kepada Mbah Holil Sahut enam calon santri itu bersamaan Mereka pun gembira Mereka tidak akan dirampok Tapi ternyata Dugaan itu meleset Si perampok itu tiba-tiba berbicara dengan nada sangat keras Kalau begitu Sekarang juga serahkan semua barangmu Kepada aku Kata perampok tersebut membentak ke enam calon santri Mbah Holil Kalian malam ini tetap disini Tak ada seorang pun yang boleh kabur Kalian semua tidur saja disini malam ini Dan makin ketakutan saja para remaja itu Mereka kemudian memang membaringkan badan Tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman Maut seakan sudah sangat dekat saja Keesokan harinya Selepas mereka sholat subuh Lelaki itu mengajak mereka pergi Ayo kita berangkat Ujarnya Kemana? Tanya calon santri Akanku antar kalian keluar dari hutan ini Agar tidak digenggu oleh perampok lain Jawabnya tampak ramah Dalam hati mereka bertanya-tanya Apa sebenarnya mau orang ini? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab Orang itu berkata Sebenarnya kalian akan aku rampok Dan kalian akan aku jual Untuk dijadikan kulit kontrak di luar Jawa Tapi itu pasti akan mencelakakan diri saya Kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Holil Maka enam remaja dari kempek itu Kian mantap untuk nyantrik ke Bangkalan Terlebih lagi Baru di perjalanan menuju pesantren Kiai Holil saja Mereka telah memperoleh karomah dari pemimpin pesantren tersebut Itulah sedikit kisah fakta namun nyata dari seorang Waliullah Syaihon Aholil Bangkalan Sebelum menutup video ini Barangkali kami ada kekeliruan nama dan tempat Silakan teman-teman bisa koreksi di kolom komentar di bawah Sampai ketemu lagi di video santri story selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!